Di video kali ini saya akan bikin guide dari cara download, cara pasang biar formasinya nggak berantakan, terus ya kita lihat kemungkinan lainnya di Football Life 2025. Football Life 2025 akhirnya rilis. Jauh ya, lebih cepat dari perkiraan mereka di Youtube. Ini jadi bukan saya yang prediksi ya, tapi mereka sendiri yang nulis di Youtube-nya akan rilis 25 Oktober, ternyata 21 Oktober udah ada. Dan saya seharian download ya, karena file-nya cukup lumayan besar ya, sekitar berapa? Dilihatin nggak? 21GB ya. Jadi 2GB x 11 part. Buat cara downloadnya, nanti saya akan jelasin ya. Jadi di video kali ini saya akan bikin guide dari cara download, cara pasang biar formasinya nggak berantakan, terus ya kita lihat kemungkinan lainnya di Football Life 2025. Oke, disini ada perhatian. Jadi inti dari 3 kalimat ini adalah ya sebelum install dari Football Life itu seperti biasa ya, harus matiin antivirus. Kalian itu yang kadang bikin error ya, nanti di update selanjutnya misalnya. Kalau kalian mau update, tiba-tiba eh kemana Football Life kita ya. Nah itu biasanya gara-gara kalian pas install, itu nggak dimatiin antivirusnya. Jadi ingat matiin antivirusnya ya, waktu install aplikasi Smokepatch Football Life-nya. Terus ya disini yang baru update database, ya sebenarnya kan di Smokepatch Football Life 2024 juga udah update ya, itu database. Terus gameplay, oke tadi kita bandingkan ya gameplaynya, ada manager baru, terus reset competition ya, kayak tim promosi degradasi, di Football Life 2024 juga udah ada. Terus ada bonus liga 2, jadi buat pecinta bonus liga, pengen naik ya dari bawah, kayaknya cocok nih pake ini. Terus update grafik, kayak sepatu, bola, baju, dan lain sebagainya, oke. Ini di Football 2024 juga ada ya. Terus real face ya, untuk real face available in here, oke, nanti kita lihat. Oh, jadi kita itu bisa pake real face bawaan dari Football Life 2024 ya. Jadi buat yang punya 2024, nggak usah download real face lagi. Atau kalian nggak usah download Football Life 2025 gitu. Sama-sama aja sih sebenarnya ya. Berarti ID dan lain sebagainya itu sama ya. Oh, sekarang pake lagu-lagu yang copyright free katanya, oke. Ya, kira-kira seperti itu untuk singkatnya ya, dari Football Life 2025. Nah ini kalau kalian mau download, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada sistem minimum requirement ya, tuh udah ada ditulisin. Nah di sini saya akan kasih tau cara download, cara ngelewatin iklannya ya. Nah di sini kalian pilih mediafire atau mega, saya saranin mediafire seperti biasa. Kalian klik kanan, open. Nah, kan gini iklannya ya. Link vertis, itulah. Nah kalian klik di mana bang? Saya pusing cara ngelewatin iklannya. Nah kalian klik aja ini, get SPL25 ini. Kalian klik. Nah nanti akan muncul seperti ini. Ini ada iklan yang harus ditungguin ya, kayak iklan di Youtube gitu loh. Nih, ada get access in. 10 detik. Dan, bam, udah ada. Nah udah bisa dipencet. Nah baru keluar mediafire buat downloadnya. Kayak gitu ya. Jadi simpel-simpel aja sih cara downloadnya ya. Nanti akan download seperti ini. 2GB, ada 11 part. Berarti kalian 21GB. Untuk downloadnya. Kita clearin dulu ya. Udah nih ya. Udah di-download semuanya. Dan, kalau nanya, Smokepatch Voodoo Life butuh nggak PS 2021? Nggak butuh. Smokepatch Voodoo Life itu udah berdiri sendiri jadi game ya. Jadi nggak usah download PS 2021 lagi. Kayak gitu. Saya kadang pusing ya, kalau ada yang masih nanya kayak gitu. Jadi udah saya jelasin clear cara download. Ada apa aja yang ada di dalam dari Smokepatch Voodoo Life 2025. Dan lain sebagainya. Sekarang kita berlanjut ke cara installnya. Oke nanti kalau udah kalian download akan muncul seperti ini. Nah kayak gini ya. Smokepatch Voodoo Life part 1 sampai part 11. Nah kalau udah seperti ini. Kalau udah kayak gini gimana bang? Kali gini matiin antivirus kalian ya. Cara matiin gimana? Masih nggak tau. Oke. Kalian buka Windows Security. Mana? Windows Security. Nah kalian masuk ke virus entry. Protection. Manage setting. Nah ini semua di off-in. Off-off-off-off semua. Nah itu udah mati antivirus kalian ya. Nah abis itu kalian masuk ke sini. Klik kanan di part 1 ya. Nah terus kalian kecik winrar. Klik winrar. Ada extract file atau extract file bebas. Klik aja extract file. Nah nanti dia akan extract sendiri ya. Saya udah extract sih biar nggak makan durasi ya. Nanti akan muncul seperti ini ya bentukannya. SPFL 25. Nah bentukannya kayak gini. Data, seederadeon, installation, bla bla bla. Nah disini kalian klik SPFL V25 ini ya. Kliknya cara installnya jangan pakai klik kiri. Tapi pakai run administrator. Gimana caranya? Kalian klik kanan. Nah ada run administrator. Kalian klik. Nah terus kalian tinggal install ya. Mau dipasang di mana? Di data D dah. Data C dah. Di mana lah. Bebas. Nah kalau udah nanti akan muncul. Nah nanti akan muncul seperti ini. Data download seederadeon. Nah disini masih kosongan ya. Dia belum kasih face. Jadi cuman grafik gitu ya. Jadi 21GB itu cuman game, database, sama update, grafik, dan lain sebagainya. Jadi muka-muka belum ada nih. Saya baratin buat kalian yang pertama pasang. Kok nggak ada mukanya? Emang belum ada. Emang belum ada ya ingat. Di Football Life 2025 itu emang kayak gitu. Nah cara lanjutnya gimana bang? Nah kalian tinggal masuk ke seederadeon. Klik seeder dua kali. Nah. Baru kalian jalanin Football Life 2025. Klik kiri dua kali juga ya. Kayak gitu cara jalanin gamenya ya. Menyarankan siswanya saya udah punya Football Life 2024 ya. Yang udah jauh lebih lengkap. Dan ternyata untuk case bisa dipindahin ke sini juga ya. Oke untuk tampil endingnya. Kece sih. Mungkin lebih fresh juga ya. Nice. Saya pakai headset ya biar lebih ada suaranya nih. Oke. Kita buka untuk tampil endingnya saya suka. Ya grafik baru ya. Lebih fresh rasanya. Oke. Di sini ada lima ya. Asalnya kan ada banyak listeningnya sekarang. Cuma ada lima. Di sini ada tab exhibition, link, and more. Dalamnya versus, link, cup, load replay, training. Ini kenapa kosong nih? Gak tau. Cup, link, versus, random match, co-op, local match, local match. Oke. Di sini ada music, commentary, audio setting. Oh, cuma tiga doang ya. Ini ada volume setting. Kita dipilih ya. Saya kecilin musiknya sih biar nggak copyright aja. Di komentator. Cuma ada bahasa Inggris ya. Terus, music. Ya, di sini saya nggak pada terlalu tahu ya. Luka lagu-lagunya. Oke. Di sebelah sini ada setting sama option. Nih, buat ngatur grafik di PES 2021 atau Football Life itu sekarang di sistem setting. Kita masuk ke video setting ya. Nah, di sini bisa klik ada high, low, medium. Saya akan kuat. Di sini jadi high aja. Buat yang lag-lag bisa coba di low ya. Oke, langsung aja. Di sini untuk Master League. Dan di sini become a legend. Kayak gitu. Oke, coba kita lihat para pemain ya. Update transfernya nih. Kita lihat yang liga-liga Eropa aja kali ya. Ini untuk Arsenal. Apakah udah ada Sterling? Udah ada Liverpool. Udah ada CESA. Ipswich Town. Ya, udah-udah. Kita cek juga sih. Di video sebelumnya ya. Kalau kalian mau lihat squad lengkap dari Football Life bisa lihat di sana. Kita lihat untuk PRSIP ya. Karena ada PRSIP nih di order klub Asia. Nah. Ya. Masih yang kemarin ya. Ada Beltrami dan lain sebagainya. Untuk Indonesia. Coba kita cek. Ya, masih yang sama. Ada Lili Pali, Irvan Jaya. Udah lama sih ini. Oke, untuk pemain klasik. Wuh, ada banyak ya. Ini pemain-pemain yang free agent dari banyak pemain Indonesia harusnya sih di sini. Soalnya dulu Football Life itu punya Liga Indonesia ya. Database-nya. Oke, coba kita langsung lihat di match kali ya. Oke. Kita pilih. Jangan. Liga gitu. Barca Madrid deh. Coba kita cek ya di Football Life ber25. Atau Barca. Barca MU deh. Oke. Ini gelap banget gini ya. Untuk tampilan menu ininya. Oke. Untuk baju yang udah yang terbaru. Sebenarnya di Football Life juga udah yang terbaru ya. Yang 2024 plus Megapatch. Terus. Oh. Miniface-nya biasanya baru. Oke. Miniface. Saya nggak lihat ada yang baru sih. Ini saya sama-sama aja ya. Oke. Ini maaf ya kalau saya ngebandingin sama 2024. Soalnya ya BNC Brakma. Soalnya benchmark-nya ya Football Life 24. Tambah Megapatch ya. Itu udah yang paling bagus kalau Football Life. Menurut saya. Spotify. Cameo. Ya langsung aja. Coba kita lihat match-nya. Kenapa nggak ada face-nya bang? Ya emang belum ada face-nya ya. 21GB. Kalian download itu. Base game sama. Grafik dan lain sebagainya. Jadi face-nya itu terpisah. Kalian bisa tonton video saya yang ini. Berarti. Bisa. Untuk. Tampilin face-nya. Oke. Untuk scoreboard dari bawaan Football Life-nya kayak gini ya. Tidak ada face sama sekali. Dari Football Life ya. Harus kalian pasang add-on-nya ya. Ya ini sama sih. Nggak menarik ya kalau nggak ada real face. Oke. Ya. Seperti ini dia. Coba kita aturin dulu. Biasanya saya kayak gini ya. Untuk kamera. Terus. Match screen setting. Ininya di off-in. Ini on. On. Ini player name. Terus. Select sides. Ininya jadi. Nah player name. Ininya. Ini yang bisa di nilai game pay-nya sih. Saya rasa lebih ringan ya. Selamat. Selamat. Ini yang mau. Nah. Mungkin perbedaan yang paling besar di gameplay. Gameplay-nya dia pakai gameplay buatan-sini. Atau buatan Football Life sendiri. Atau dari. Mod-mod di gameplay ya. Oke. Nothing special menurut saya sih. Dari Football Life 225. Oke. Coba kita biarin M.B.U. nge-goal-in ya. Biar kita lihat animasi. Ininya apa. Animasi. Goal-nya. Goal-in itu Rashford. Iya Allah. Nggak goal. Sok. Khoilun. Nah. Goal-in. Lihat untuk replay-nya. Nggak ada replay sama sekali loh. Oke. Karena sudah ada. Jadi kita harus akhiri video ini. Saya rasa udah cukup ya. Kita review Football Life 225. Jadi gimana bang? Kesimpulannya. Ya gitu. Nothing special ya. Dari Football Life 225. Jadi. Kalau menurut saya prefer. Buat yang udah. Cemplung di 2024. Stay aja di sana. Bahkan tambahin aja Megapatch ya. Kalau menurut saya. Kalau ada saiznya. Mending tambahin Megapatch. Jadi. Ya. Apakah worth it? Update ke Football Life 225. Nggak terlalu. Menurut saya. Kalau update ya. Tapi kalau kalian yang baru. Ah bang saya baru nih. Belum pernah download. Football Life 225. Ya. Cobain aja gitu ya. Nanti saya bakal pandu sih. Abis ini. Saya bikin video. Cara pasang face-nya ya. Face-face. Nambil dari 2025. Sekalian kita cek. Apakah. Di Megapatch itu bisa ya. Tapi saya pasangnya satu-satu sih. Kayak mukanya dulu. Takutnya kalau. Di semua sekalian ya. Takutnya kita error. Dan nggak tahu. Yang mana yang jadi problemnya gitu. Ya. Kayak gitu sih. Untuk video kali ini. Segitu aja. Review singkat. Cara download. Cara install. Review singkat. Dari Football Life 225. Jadi. Itu aja. Jangan lupa like. Share. Subscribe. Bayangin para pecinta. Football Life. And see you in another video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax